Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama channel saya Tete Ferry Di video kali ini saya akan mencoba Tutorial lapor SPT Tahunan atau lapor pajak tahunan Untuk tahun 2023 Nah disini Mumpung masih belum Batas akhir ya untuk pelaporan Saya mencoba membuat tutorial Yang penghasilannya di bawah 60 juta Dalam satu tahun Kita buka Untuk browsernya Saya disini menggunakan google chrome Kemudian saya mengetikkan DGP online Nah muncul seperti ini Kita klik untuk DGP online nya untuk login ya Nah Telah muncul tampilan seperti ini Disini Bapak ibu menyiapkan Untuk nomor NPWP Atau user dan password Untuk login ke DGP online nya Saya mengetikkan Untuk nomor NPWP saya Oke kemudian Untuk kata sandi nya Mohon maaf ya Untuk kata sandi nya Saya tutup Nah kemudian disini Untuk memasukkan kode keamanan Dalam login ke dalam DGP online nya Kemudian klik login Nah setelah muncul tampilan ini Jangan disip ya Muncul tampilan seperti ini ya Disini ada RSIB buat SPT Kemudian drop SPT Kemudian ada bantuan Nah disini untuk Rekam jejak Saya melaporkan pajak Di setiap tahunnya ya Dari tahun 2020 2020 2020 2021 2022 juga Sudah Saya laporkan Nah untuk melaporkan Tahun pajak yang sekarang Tahun 2023 Saya klik disini ya Buat SPT Nah dibuat SPT Ada pertanyaan Yang pertama Disini Apakah Anda menjalankan Usaha atau pekerjaan bebas Saya pilih tidak Ini bisa disesuaikan ya Kalau misalnya iya Silahkan di klik iya Kemudian apakah Anda seorang suami Yang menjalankan Kewajiban pajak terpisah Saya pilih Tidak Nah disini Kalau misalnya Bapak ibu Untuk penghasilan Di atas 60 juta Ini klik Tidak Muncul Formulir Seperti ini ya Muncul Formulir 1770S Kalau misalnya Bapak dan ibu Penghasilannya Lebih dari 60 juta Karena saya dalam Satu tahun itu Kurang dari 60 juta Makanya saya pilih Ya Nah setelah itu Kita klik SPT ini 1770SS Kita klik Nah muncul Tampilan seperti ini ya Nah disini Ada tiga formulir Yang harus diisi Kita isi dulu Untuk pajaknya Tahun 2023 ya Kemudian SPT nya normal Dan pembetulannya Nol Karena tidak ada Pembetulan Karena baru Untuk tahun 2023 ini Kemudian Klik selanjutnya Nah disini Ada info dulu ya Kita lihat dulu Sistem menemukan Data pembayaran Pajak anda Melalui Kotongan pajak Oleh pemberi Bla 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 Ini info ya Ini harus di klik Ternyata isian juga ya Sistem memberi pajak 2000T Melalui potongan pajak Oleh pemberi kerja Atau pihak lain Data yang tersedia Dia merupakan Silahkan teliti kembali Atas kebenarannya Kemudian data Yang disediakan Meliputi Ini ya Yang harus di Isikan ya Oke Kita tarik Kursor nya ke bawah Kemudian Saya pilih ini ya Saya akan gunakan Data tersebut Apakah menggunakan Data tersebut Untuk pengisian SPT Ya Kita klik ok Nah di halaman yang kedua Disini ada penghasilan Bruto Iya Bapak ibu Harus menyiapkan dulu ya Formulir Ini ya Formulir 1721 nya Untuk mengisi Data-data yang ada Ini diperoleh dari Bendahara Atau intansi Masing-masing Nah setelah ada Data ini Kita langsung Masuk lagi Untuk mengisi Penghasilan Bruto nya Dalam satu tahun Nah ini ya Penghasilan Bruto nya Dalam satu tahun Yaitu 50 50 50 Juta 977 75 Oke Ini ya 75 075 Oke Seperti ini 50 50 Juta 977 70 Nah disini Untuk Mengisi Poin kedua Disini ada juga ya Di Formulir A21 nya Yaitu Di pengurangan Nah di menu pengurangan ini Kita ada pengurangan 4 Juta 509 Sekian Kita masukkan lagi 4 Juta 509 8 Oke Setelah kita isikan Cek kembali Nah disini ada kurang Bayar ya Ada tulisan ini warna merah ya Ini kurang bayar Kenapa Karena disini belum Mengisi penghasilan Tidak kena pajaknya Nah disini Ini TK Tidak kawin Kawin Kemudian Ada keterangan lainnya juga Kita juga bisa melihat ini Di Formulir 1721 nya Yaitu disini ya Nah jumlah tanggungan keluarga Untuk PTKP Yaitu Kawin Garis miring 01 Kita isikan lagi Kawin Garis miring 01 Saya pilih yang ini Nah Setelah itu Kita lihat Ini hil ya Nah Setelah itu Kita bisa langsung klik Berikutnya Nah disini Di poin Kedua Penghasilan Yang kena PPH Kita Tidak ada Kemudian Klik berikutnya Kemudian Jumlah harta Yang dimiliki Di akhir tahun Saya isikan 150 Tapi Utangnya juga Ada ya Untuk utangnya Bisa disesuaikan Nah ini Utangnya Kemudian Klik Berikutnya Nah disini Ada pertanyaan Atau Pernyataan Dengan Menyadari Sepenuhnya Skala Sanksi Ketentuan Ini Tinggal Diklik Setuju Saja Kemudian Klik Selanjutnya Tunggu proses Nah ini ya Ini Kita lihat Untuk Tahun 2023 Kita Nihil ya Untuk Ininya ya Nah Untuk Mengambil Kode Kita klik Disini ya Untuk Mengisikan Kode Verifikasinya Kita klik Disini Kemudian Kirim Melalui Email Atau SMS Juga Bisa Silahkan Disesuaikan Saya Kirim Lewat Email Klik Oke Nah kita Cek dulu Emailnya ya Untuk Email yang Masuk Kode Verifikasi Dari Pelaporan Ini ya Nah setelah Dicek Email Kemudian ada Kode Verifikasi Kita tinggal Memasukkannya Nah kemudian Kita kirim SPT ya Setelah Mengisinya Nah Anda Tidak Wajib Pajak Tapi untuk Laporan Saya melaporkan Tiap Tahunnya Nah Itu ya Untuk Lapor Pajak Yang Penghasilannya Kurang Di 60 Juta Dalam Satu Tahun Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih